FAKTA HUNDER Untuk mengalahkan arminia dalam konflik perebutan wilayah sengketa Nagorno-Karabakh Sebelum berlanjut ke topik utama yaitu mengenai senjata pamungkas negara Azerbaijan Kita akan bicarakan secara singkat mengenai konflik wilayah Nagorno-Karabakh tahun 2020 ini Pada dasarnya, Nagorno-Karabakh adalah wilayah yang ditetapkan sebagai bagian dari negara Azerbaijan oleh organisasi PBB Namun, mayoritas penduduknya merupakan keturunan dari etnis Armenia Pada tahun 1980 hingga 1994, prajurit simpatisan Armenia dari Nagorno-Karabakh dibantu oleh pasukan militer resmi dari negara Armenia Menyerang pemukiman orang-orang Azerbaijan yang berada di wilayah itu Alhasil, penduduk Azerbaijan diusir secara paksa meninggalkan rumah-rumah mereka Kondisi saat itu menjadi kekalahan bagi Azerbaijan disebabkan kekuatan militernya yang masih lebih lemah dibandingkan Armenia Kemudian pada akhir September 2020, perang kembali dilanjutkan setelah Azerbaijan menuduh bahwa Armenia telah menyerang pemukiman warga di dekat perbatasan Singkat cerita, Azerbaijan dan Armenia kembali mengadakan gencatan senjata dengan dimediasi oleh negara Rusia Namun akibatnya, Armenia kehilangan hampir keseluruhan wilayah Nagorno-Karabakh dan akhirnya dikembalikan kepada pemerintah Azerbaijan Sekarang, kita akan bahas salah satu senjata kunci yang digunakan Azerbaijan untuk mengalahkan Armenia Yaitu drone Bayraktar TB2 Ini adalah salah satu jenis pesawat militer tanpa awak yang dikembangkan oleh perusahaan Baykar Technologies dan berbasis di negara Turki Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pemerintah Turki memiliki hubungan yang sangat dekat dengan negara Azerbaijan Bahkan, memberi bantuan beberapa drone seperti ini untuk militer Azerbaijan Hal ini dikarenakan budaya, bahasa, bahkan keturunan darah yang hampir sama persis di antara keduanya Sehingga, kedua negara ini memiliki sebutan satu bangsa, dua negara Di antara beberapa keunggulan drone Bayraktar TB2 ini adalah mampu menjalankan tugas penerbangan selama 20 jam tanpa henti Kemudian, dapat melakukan lepas landas dan mendarat tanpa panduan dari pusat kontrol di markas utama Drone ini juga dapat membawa beban bom dan misil dengan ukuran yang besar dan berat Dan yang paling utama adalah mampu melakukan navigasi dengan menggunakan GPS secara otomatis Sehingga, dapat mengetahui lokasi dan menemukan target-targetnya Di sini, kamu bisa lihat beberapa rekaman resmi dari Kementerian Pertahanan Azerbaijan Yang menunjukkan bagaimana drone Bayraktar TB2 menghancurkan kendaraan tempur dan pos-pos perlindungan militer Armenia Selain melakukan serangan bom secara langsung, drone Bayraktar TB2 ini juga digunakan sebagai pengintai Untuk memberi tahu di mana posisi musuh agar bisa ditarget oleh armada artileri dan roket Azerbaijan Perang Nagorno-Karabakh ini juga menjadi pelajaran penting bagi militer lainnya di dunia, terutama TNI Bahwa kepemilikan tank dan kendaraan tempur lainnya tidak akan berguna jika kita tidak punya kekuatan udara yang memadai Dan adanya drone militer canggih merupakan salah satu bagian kekuatan udara yang sangat berguna dalam peperangan di masa modern Usai sudah, pembahasan kita mengenai drone Bayraktar TB2 Senjata Pamungkas Azerbaijan mengalahkan Armenia Jika Anda merasa channel ini bermanfaat, dukung kami untuk berkembang dan berbagi wawasan lainnya dengan menekan tombol subscribe Dan berikan komentar dan saran agar channel fakta bisa lebih berkembang ke depannya Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!